Assalamualaikum, halo semuanya. Negara kita terkenal dengan keadaan-keadaan kamban hayatinya, termasuk aneka ragam flora yang terdapat di hutan. Di hutan ada satu fenomena menarik yang kita bisa amati, yaitu kanopi hutan yang memiliki tulah. Fenomena ini dikenal dengan nama crowd sinus. Wah, berarti pohon sudah punya social distancing lebih dulu ya daripada kita? Yuk kita bahas fenomena ini di... Alami duniaku, yuk! Crowd sinus adalah suatu fenomena yang terjadi pada pohon. Ketika pucuk pohon dan daunnya tidak saling bersentuhan dengan pohon-pohon di sekitarnya, sehingga menciptakan celah antar pohon. Fenomena ini tidak terlihat ketika pohon masih kecil, tapi akan terlihat ketika pohon-pohon menjulang tinggi. Celah-celah ini bisa terlihat jelas ketika kita amati dari lantai hutan dengan melihatnya ke atas kanopi. Celah-celah yang ada memungkinkan sinar matahari masuk dan mencapai dasar hutan, sehingga tanaman lain yang lebih rendah dan hewan-hewan yang tinggal di dalamnya dapat memperoleh cahaya matahari yang cukup. Manfaat lainnya adalah mengurangi potensi penyebaran mikroba penyebab penyakit. Jika tajuk pohon bersentuhan dengan sekitarnya, maka serangga dan bakteri membuat penyakit dapat berpindah dengan mudah. Fenomena ini mulai dibahas secara ilmiah pada tahun 1920-an, dan hingga sekarang masih terus diteliti untuk mencari jawaban mengapa hal ini bisa terjadi. Beberapa penelitian menyatakan bahwa celah tercipta akibat isikan antar pohon, yang menyebabkan patah dan rusaknya bagian pohon yang bersentuhan. Bagian yang rusak akibat patahnya ini tidak tumbuh kembali, sehingga menciptakan celah. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa fotoreseptor tanaman dapat mendeteksi frekuensi cahaya tampak tertentu, sehingga arah pertumbuhannya dapat dirubah untuk menghindari bayangan pohon lain. Tanaman dapat mendeteksi frekuensi gelombang farad light dengan fitokrom. Farad light adalah paling merah dari cahaya tampak yang berbatasan dengan sinar inframerah, yaitu pada panjang gelombang 700-750 nanometer. Sinar ini dipantulkan oleh tanaman karena spektrum lainnya telah diserap oleh chlorophyll. Perbandingan antara jumlah sinar warna merah dan farad light dapat membentukkan apakah sinarnya ada pada suatu posisi optimal untuk pertumbuhan atau sudah berada pada bayangan pohon lain. Selain itu, tanaman juga menggunakan pretokrom untuk melinteksi jumlah sinar biru yang diterimanya, sehingga bisa mengarahkan kemana pertumbuhan tanaman yang paling baik agar terhindar dari bayangan pohon dan tangganya. Perubahan arah ini bisa berupa mempunyai panjangan batang atau menjelokan batang ke arah sinar matahari. Fenomena crowd sinus kebanyakan ditemukan pada hutan homogen yang terdiri dari satu spesies pohon. Tapi ada juga yang temukan pada pohon berbeda spesies, jenis-jenis pohon yang dapat mengalaminya yaitu... Ternyata hutan menyimpan banyak keunikan yang kita tidak sadari ya. Sudah selayaknya kita menjaga dan melindungi kelangsungan hutan yang ada di bumi ini, khususnya di Indonesia. Sekian dulu pembahasan kita tentang crowd sinus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini ya dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah!